Ini ada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang bersama dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menggelar rapat kesiapan pengamanan penutupan Seremoni Asian Games 2018. Seluruh jajaran TNI Polri yang terlibat mendatangi gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Turut hadir dalam rapat ini Ketua Umum Inas Gok Erick Thohir dan Ketua Umum Inap Gok Raja Sabta Oktohari dalam rapat digelar secara tertutup. Upacara penutupan Asian Games akan berlangsung pada 2 September 2018. Ketua Panitia Asian Games 2018, Erick Thohir, menjanjikan suguhan yang lebih menarik lagi dibandingkan saat pembukaan sepekan yang lalu. Ini menjadi sebuah janji yang dinyatakan oleh Erick Thohir. Tetapi jajinya akan lebih semarak walaupun persiapannya jauh lebih pendek, jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan persiapan ketika akan opening ceremony. Tapi siapa kalau kemarin itu kan artis-artisnya dari dalam negeri semua nanti katanya ada buat penggemar. Boy band K-pop ini ada suju, terus ada ikon. Pokoknya banyak sekali ya yang bisa meramaikan closing ceremony. Saya belum. Nanti ya. Tapi bicara soal venue-nya sendiri, kalaupun memang ingin semegah opening ceremony, mengingat juga persiapannya. Iya, persiapannya sangat... Kalau opening kan persiapannya panjang. Nah, kalau yang sekarang itu kan sementara venue-nya masih digunakan untuk pertandingan kan. Terus kemudian nanti juga ada... Kecuali kalau ada venue yang lain, yang kemudian kita nggak tahu. Tapi kan venue-nya masih itu. Kita lihat. Kita lihat. Ini yang sebenarnya membuat kita penangkapan. Ini tantangan, tapi kalau udah dijanjikan bahwa ini akan seru sekali, akan megah. Nah, itu dia. Layak untuk ditantikan dan dilihat nanti. Terima kasih.